kembali di berita terpekan bersama dengan Saastra Silalahi dan juga Abdul Arsyad juga ada ujaran koti disini luar biasa keren 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 terakhir kan kita kan masih di ruangan sebelah-sebelah sekarang di sini dan saya lihat Yesus Fitni industrial sekali ya Aroh sekali saya dari ini kan dengan comika agak dekat ya sebelah kan jalan kaki ke sini ya tapi perbedaannya tuh bumi dan langit nah saya kalau kesini itu habis dari sini kemudian ke comika itu berasa kayak habis dari komplek kemudian ke kampung nah ya 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 terakhir telan comika kesini dulu kan Ristek sama bonor sempet kan ya pas datang sempet kita kita mikir grepot waktu itu sendiri ya 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 yaダ betul pun nih gitu gue bilang betul gitu iya, iya agak ini disini stylist-stylist karena disini gak memaksakan karyawannya pakai merchandise kantornya ah iya gak harus kayak abis panji ngomong apa tau-tau jadi kaos omongan jejo yaudah omongan jejo aja gitu kan untuknya naik ke lantai dua, fisikal 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 seyogianya orang kalau ngomong ya ngomong aja ya ngomong aja kenapa di comika ngomong jadi kaos jadi kaos Dari kaos Viral apa di twitter Jadi hoodie Tiba-tiba Betul Makanya harus nonton Harus nonton Buat yang mau tau Setelan outfit anak comika Buka aja IG nya Odi aja lah Baju dia Baju comika semua itu Dari hoodie Dari podcast Dari show cowok orang Popon minded gue ada Popon minded Baju sobang abdur Setiap komik pasti ada satu Merchandise comika Satu atau lebih Podcast 3 episode Ada kaosnya Iya Bener Pacinko gue dengerin Gue dengerin pas ke kantor Wadah ada merchandise Udah ada Ya podcast pas dulu lama deh Bikinnya kita Produktif sekali memang Teta udah ada aja Iya Semua ada Ini pegang ngomongin kita Bentar lagi Kontras juga ada Ada Tinggal tunggu waktu ya Konten tiktok ada Nanti kaosnya Ada Fashionnya masih sama lah Bangnya dengan yang tahun lalu Masih sama Masih sama Tapi Ya memang beginilah Anak-anak jaksel Kalau mau berkiblat fashion Kayaknya ke Jesus Feet Sorry bang gue potong bang Bang Abdul ngomongin orang ya kan Sepatunya hiduplah Indonesia maya Sepatunya Sepatu bang Podcast aja ya Iya kok ngapain podcast Jadi sepatu ya Mau hidup lagi ya Gila Gila Sampai sepatu ya podcastnya Sampai sepatu Gila Emang Emang anak comiknya kayaknya gitu deh Kayaknya dari Atas sampai bawah ada satu barang kantor Iya dari topi Entah itu topi ya Iya Iya bener-bener Bener Ini ingat Oke bangga blur Sebelum kita masuk ke berita Seperti biasa ini ada Segmen baca komen dulu Oke Ini dari episodnya kemarin nih Betul Pertama dari MVM 4196 Oke Kagak berhenti ngakak dari menit awal Sampai selesai Wah agak pikmin sebenernya nih Nah ini-gini-ginian nih ya kan Gak usahlah Kita gak perlu validasi gitu-gitu banget Maksudnya Sama agak ngasih pressure Iya Tidak berhenti ngakak dari menit pertama Sampai selesai Agak susah sih nonton Kalau ketawa terus sih Iya Agak susah sih Capek juga Capek Tapi masih mending komen yang gini Daripada misalnya Podcast ini sejam Paling lucu 101 Iya Awal doang dong Akhir Jadi gak ada yang lucu Suka kayak gitu Ada yang gitu tuh Template komen itu kan Template komen Ada lagi dari Makam Krimbat Namanya Demi Tuhan Bang Oza Gue semalam mimpi sama lu bang Lu ngerebut majalah gue Dalam mimpi bang Ketanya gitu Majalah Majalah Karena ada masalah apa Kenapa Dari sekian banyak Imajinasi yang bisa dibentuk Dalam mimpi Kenapa Ngerebut majalah Majalah Iya makanya Siapa namanya Makam Krimbat Makam Krimbat Majalah buat lo Masalah 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 Masuk tuh Kalau yang lucu 208 Masuk tuh Masuk tuh Masuk tuh 2 jam dong gitu Kalau Bang Abdu Raga panjang deh Yang lucunya Dari menit 4 Sampai menit 10 Yang soal dia Cowok tuh Cintanya habis di orang lama Nah Ada tuh Podcast yang itu tuh Itu sering di posting di Tiktok tuh Bang Betul Sampai istri marah-marah Iya Oh gak jingan emang yang motong-motong itu Sampai istri marah-marah Iya Sampai istri marah-marah Iya 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 Emang kaya Emang orang suka potong-potong Potong-potong Reuploader 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 Oke Langsung ke Berita pertama aja nih Jadi Ada robot di Korea Selatan Ya kan Robot di Korea Selatan Robot Dibunuh diri Robot ini Karena dia kecapian kerja Karena dia kecapian kerja Robotnya Karena dia kecapian kerja Robotnya Robot tuh kan Setau saya kan Diprogram 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 Berarti pembuat robotnya Ada memprogram dia Untuk bunuh diri dong Untuk bisa stres Iya bener juga sih Kenapa ditaruh fitur itu Gitu Iya harusnya kan Dibunuh diri Kayak kerja capek Ya lo bet aja Udah Iya Iya Mati aja Mati dengan sendirinya Karena gak ngecas gitu Gak perlu ada istilah Bunuh diri Iya Atau restart Iya restart Ngecrash sendiri Atau bisa gitu Gak perlu diprogram Dia bunuh diri Itu dimana Cina kan Korea Selatan PNS Bang nih robot nih Bang PNS dia PNS Korsel dia Jadi mental head Udah masuk ke robot Iya Mental head Makanya Itu robotnya itu Bang kalo abang liat tuh Gak mulus tuh Kayak tangannya ada kayak Apa gitu Buka scouting Barcode Tanda-tanda broken home Tanda-tanda broken home Dan PNS juga kalo di Korsel Pegawai negeri Seul Kalo gak salah Iya 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 Bener bang Atau mungkin ini Bang Robotnya ini apa Ngelu dia gajinya UMR Iya Lupa minum robot Gajinya berapa? 4 GB ya? Bagus! 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 Nah, ini kalo dicumikan jadi kaos besok tuh! 4 GB! Gajinya berapa? UMR! Uka Minimum Rollo! Jadi tuh! Jadi bukan hidup dari kota! Hidup dari kota, bukan dari karya! Robot hidup dari kota gitu ya! Ini aneh nih robot bunuh diri dan dia Jatuhin diri ke tangga bunuh dirinya si robot ini Ini ada ngarang apa beneran nih? Ada foto ya Bang tuh! Bahkan dilingkirin gitu supaya kita tahu Karena udah jelas dia doang kan objek dipotek Kita sudah harus dilingkirin gitu Atau mungkin ini kan lingkungan kerja kan? Atau kayaknya sensornya mati aja gitu kayak jadi error ya Error terus dia jatuh di tangga gitu Ini saya berusaha berpikir positif ya Kalo robot ini mau mati ya mati aja sih Tapi yang di ini juga ada Bang di Family Mart kalo gak salah dulu Oke Dia kecapean Bang jadi kayak kerjanya berantakan Robot? Bikin kopi susu Kan udah pake robot Family Mart Jepang Oh di Jepang Ini juga berdiri juga dia? Gak capek aja dia Kalo ini mungkin kebaperan mungkin dia kan kayak Males gue makan sih gak diajak temen-temen ke kantin Iya Soalnya dia makan Power Wang lagi, Power Wang lagi Oh itu makan siang Maaf Oh iya 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 Atau mungkin dia sebenernya Memang bunuh diri tapi bukan masalah kerja kantor Sebenernya ada masalah karir lain dia Oh apa tuh? Gagal audisi Transformers Mau doang dari Optimus Prime Kapan sih aku sukses? Kasian lah kita tour berbuka Kapan sih ada Kesti Iya Kesti Transformers 5 gitu Kayaknya kalo yang dicari robot sih cukup robot Nah Apaan gundala mah orang asli? Iya Ini ngaku gitu kata dia Oh gitu Stress Atau dia mungkin stress juga karena Temen kerjanya itu ada yang ngejilat Bos Oke manusia pada ngejilat Bos Iya Engga temen robot Oh persaingan antar robot ya Nah giliran dia di jilat Kan ini apa? Horselet Horselet Karena listrik kan Jadi gak boleh di jilat dia Oke 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 Itu menandakan ya wajar lah bang genji-genji itu ngetreat di twitter kan Ya bos gua rese nih robot aja depres Iya Mungkin mereka ngerasa kayak robot aja bisa depresi masa saya engga Iya Tolong dong bang panji ini karyawannya nanti comika Kan gak ada robot gitu Jangan ntar robotnya pake merchant kantor juga Bentar sepatu saya diambil Robot ada cut that stupid shit tadi Iya Bentar lagi jadi kaos itu Cut that stupid shit Cut that shit value Udah jadi kaos itu kan Udah jadi kaos Tapi masih bang panji doang yang pakai Bang panji doang yang pakai Sudah jadi kaos stupid shit Sudah jadi Makanya Bener kata wajah harusnya ngomong aja Ngomong aja Iya Kenapa ngomong jadi kaos Iya Sama yang jam apa bang 120 ya apa 0043 0043 Iya 0044 44 Bahkan sekarang kalo panji podcast nih Oke Di belakang desain grafis udah standby gitu Hahaha Saya bayangkan gimana kalo Budaya itu ada di jaman Bung Karno gitu Iya wabah Kan setiap omongannya emas itu Kaos banyak banget Bener bener banget Orang kita gak liat tuh orang kayak di lukisan-lukisan gitu kan Orang kalo bau bambu runcing kayaknya telanjang dada Betul 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 Kalo budaya itu ada di jaman itu Kalo udah di Jomika jaman itu Mungkin pegang bambu runcing Disini ada lho Berikan aku 10 pemuda Oh iya Ada tuh kaos-kaosnya tuh Bener 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 Bung Karno ya Bung Karno ya Fatmawati my queen Gomba Alam juga di 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 Atau mungkin kalo Bung Karno hidup jaman sekarang dia pasti jadi brand ambassador Kenapa Wah Saya tidak berani ya itu ya Kita tadi udah Di merchandise udah enak ya Di merchandise aja Merchandise aja udah Tolong bisa dipotong kayaknya Ini saya yang edit Oh iya Saya yang edit Oke cukup lah tentang robot ya Oke Nah berikutnya nih Aplikasi digital Di pepek bakal dapet nama baru Jadi udah aplikasi Mohon maaf ya Saya nonton video waktu ibu itu menjelaskan ini Betul si pepek Bacanya itu si pepek Si pepek Bukan si pepek Oh si pepek Si pepek Si pepek Sekarang itu menjadi gak apa-apa gitu ya Oh si pepek Oke deh gak apa-apa Gak apa-apa Tetap masalah ini Bukan si pepek Nah ini Ini yang kadang-kadang saya berpikir kayak Ini nih ya Ini contoh kayak Kita tuh biasa stand up comedian Bikin matematik teri yang what if Yang kayaknya kita rasa Kayaknya gak mungkin Kan kita bayangkan Bayangkan kalau pemerintah itu Ternyata suatu saat punya aplikasi Kan kita main what if Kayaknya gak mungkin Kita cari lucu doang Eh ternyata dibenerin Ternyata dibikin gitu Ini nih Bu ini nama aplikasi ini Itu nama-nama aplikasi what if nya Komika Iya Kenapa dikidupan nyata dipakai Kenapa dipakai Si pepek Si pepek ini Apa sih singkatan si pepek ini Si pepek ini Si pepek Si pepek Si pepek ini Nih Sistem informasi administrasi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial gitu Sebenarnya sih pemenuk kejahatan sosial Iya Iya bener-bener Padahal banyak pilihan loh Bisa si Pemsos Iya si Pemsos Ambil S nya belakang Iya gitu Banyak sebenarnya Kenapa dia harus Kenapa harus si pepek ya Si pepek Si pepek Si pepek Atau nanti ada bikin lagi si Itil gitu-gitu Oh iya Nah ini yang kayak gini Kita wotif-wotif kan Ntar nanti ada tuh Kadar Kaupaten Manam Tiba-tiba bikin tuh Si Itil tiba-tiba Si Itil apa? Informasi teknologi industri langsung Iya Jadi kaos tuh Jadi kaos Jadi kaos Jadi kaos Setiap Jumat pagi pegawainya pake tuh Iya si Itil Betul Iya ya siapa ya pegawai disana yang approve ini ya Kayak si pepek Wah bagus tuh Gitu dong Betul 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 Bagus ini Ini akan viral Gampang diingat orang Bener Tapi jadinya begitu Jadi begitu Sama kayak di Aceh kan Meme Meme Makanan disana ya Meme Emang gak asin sih Ya iya 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 Jadi Ya emang emang Makanannya Makasih Berarti Ya Anda coba makan Coba Kecut ya Gitu Berarti disana normalnya kayak Iya Tapi harusnya sih Kalau ibu itu berdali bahwa ini ejaannya tuh bacaan si pepek kok gitu tidak bisa seorang akan baca si pepe tetapi kalau mau bilang si papa itu tahu saya harus ppu tulisannya Oh iya 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 jadi nggak ada unyanya soalnya di sini iya nggak ada unyanya itu jadi memang bener sih kalau bahasnya si pepek jadinya tapi mereka bilang akhirnya ada nama ganti tapi belum dikasih tahu belum 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 dikasih tahu nah mungkin dari lu kali masukkan nah coba untuk untuk ini ya iya bener ini kan dia dari Cirebon ya kan jadi kayak mungkin sistem oke token ya kan berantai untuk tetangga nah disingkat si tobrut gitu susah ternyata memang iya 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 susah untuk nggak ke situ ternyata nggak segampang itu kan iya 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 i Tadi dibunuh diri, disuruh cari nama dia kayak, apa nih ah elah gitu. Atau Bang Abdur ada saran juga? Nah, apa ya mungkin kayak tentang keluarga butuh kali ya. Oh iya oke, tentang keluarga. Bantuan langsung condong keluarga. Apa tuh? Blekok. Jadi gini. Jadi, bantuan langsung condong keluarga. Blekok. Blekok. Jadi kan kayak, wah perlu nih gitu, biar gak ada yang stunting, yang apa gitu. Kalaupun dia bikin aplikasi ya, bantuan langsung condong keluarga. Ngapain lo supaya kata condong? Bisa aja bantuan langsung keluarga ya. Dia biar nyotokin, aduh biar jorok juga nih. Ada condongnya, ada condong. Ngincer harus ada kata joroknya. Bantuan langsung keluarga ya. Misalnya gak ada condong nih, BLK. Aduh pasti gak viral nih kalau BLK doang. Iya sih, kaduan kayaknya gak ada. Iya sih. Biasanya gak diomongin kita sama berita akhir pekan nih. Harus ada condong. Ada condongnya. Oke, itulah ya tentang si pepek ini ya. Nah, berita berikutnya nih. Warga RI bakal bisa pinjol sampai 10 miliar katanya. Lebih serius. Lebih serius. Lebih serius. Warga RI ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan, gitu. OJK akan siapin aturannya katanya. Bener-bener. Anjing masa kata nge-WA gue bang? Yang pertama minjem Pak Anies. Jangan kayak gitu. Lo politik dulu. Bipalan nih. Jangan gitu dong. Kamu gak ada duitnya, gak ada duitnya. Tapi gak pinjol juga, brengsek. Gila. Wee, abang. Hei, gak kayak gitu bang. Janganlah. Jangan gitu. Bentang-bentang gak ada duitnya pada saat itu. Gila, gila, gila. Iya, 10M ya. 10M. Siapa juga yang mau pinjol sampai 10M? Oh awalnya batasnya 2 miliar katanya. Dinaikin jadi 10. Iya, batas awalnya aja gak masuk. 2 miliar. 10M kalau dibagi 200 juta berapa ya? Iya ya dibagi 200 juta rakyat ya? Kira-kira berapa ya saya? Berapa? 10 bagi 2, 5. Sekitar 5M kali ya satu orang? Eh gak mungkin ya. 500 juta, apa 50 juta? 50 juta mungkin atau 5 juta kali ya. Satu orang 50 juta berarti bisa dapet. Dengan 10M ini. Iya, kalau dibagi rata ke semua ya. Kalau semua mau minjem. Oke, sebelum lanjut kita kasihkan hulup. Pesan-pesan berikutnya. Wadesta. Hah kipas angin kosmos wadesta. Satu kipas nempel dimana-mana. Nempel di dinding. Nempel di meja. Nempel di lantai. Hai. Nah berikutnya nih. Nanti masuk ke politik nih ya kan. Wits. Penembakan Donald Trump nih ya kan. Cuman menurut lu Bang Abdul. Kalau ada fotografer yang abadikan momen bener-bener pas lurunya lagi lewat di belakangnya dia katanya. Bahkan tadi waktu saya buka Twitter katanya kayaknya agak susah kalau ini dibilang konspirasi karena katanya sebenarnya itu tepat di kepalanya. Cuman pas dia noleh gini jadi akhirnya kena kuping. Kena kuping. Iya, iya. Artinya kalau itu direncanakan kayaknya tidak sepersekian. Iya. Gak sampe satu detik, semili detik berapa gitu. Terlalu kebetulan kalau ini kan. Kuping sini ya atas ya. Betul, betul. Dan ada yang teori kayak mungkin Donald Trump nih dia kualat sebenarnya gitu. Soal dia pernah bilang kan kayak, Gua terkopi Preselon Beden, Iris kuping gue. Gitu pernah ngomong gitu dia. Makanya sekarang iya kan. Kayak Iris. Kayak Iris. Pakai peluru tapi. Makanya. Law of affirmation. Kejadian apa yang kita pikirin, kita omongin. Parah ini dia nih. Donald Trump jangan ngomong-ngomong Semarang deh. Iya jangan deh jangan deh. Jangan ngomong masalah ke Summer Glide, ntar ada. Iya tiba. Kan kita gak mau juga Donald Trump tiba-tiba jadi gundala ya. Jangan. Kayak ngerusak abimana di kepala kita gitu. Jangan. Di kepala kita udah abimana banget Tom. Berarti ini kelemahan US nih. Iya. Ada kelemahannya? Ada. Gada Mayor Teddy-nya. Ah, Reflect. Iya. Kurek. Gini-gini. Gini-gini. Ini sama dorong Marcel kan. Ada. Ada ke dia-nya. Ada. Iya ada. Iya ada tapi gak usah diperjelas. Kan awal dulu didorong. Sekarang kan ditarik. Iya. Sekarang ditarik. Sekarang ditarik. Iya. Amma Rafi juga didorong. Dulu didorong, sekarang ditarik ya. Bagus. Bagus banget. Bagus. Bagus banget. Oke ini berita terakhir nih Bang. Iya. Di Filipina itu mereka akan melarang konten mukbang gitu. Karena ada konten filipina yang tutup usia setelah mukbang ayam goreng katanya. Ayam goreng sebanyak apa yang dia makan? Kenapa dia bisa? Ini ya, kenapa benih gak? Oh dia mukbang di tengah rata kereta api bantus setelah. Itu bukan konten mukbang ya yang salah. Emang posisinya aja. Emang posisinya aja. Gak dia terkena stroke katanya. Tapi ini emang udah tua gitu ya? Atau gimana sih? Masih muda ya. Terlalu banyak mungkin apa gimana? Kayaknya terlalu majak deh. Mukbang itu konsepnya makan banyak. Makan banyak. Tanboikun lah ya kan. Sedangkan di Indonesia konten mukbang gak apa-apa. Asal Jangan Sumanto katanya di sini. Takut-takut kan, iya agak susah. Agak susah kan. Halo temen-temen, saya hari ini akan makan temen-temen gitu kan. Jadi menu kita hari ini adalah warga RT8. Satu RT mukbangnya. Mukbang satu RT. Yuk ikutin keseharian ku ASMR orang Mampang. Iya, iya, iya. Bentar Mas saya mau kuliah dulu gitu. Ada gitu ya. Bentar lah nanti dulu. Masih hidup. Masih. Dimakan ya dulu Bang. Jadi kayak. Bentar Mas mau kuliah dulu gitu. Gak dia bukan pejabatkan diri tapi saya masih kuliah dulu. Kenapa itu? Seolah-olah kayak. Gapapa saya dimakan tapi ntar ya. Habis SKS saya beres. Terima kasih makan ya. Terima kasih lagi. Kuliahnya. 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 Ya, ya, ya. Itu sama yang kayak kiamat kemarin Bang. Lucu-lucu banget bang komentar. Oh yang orang India ya? Kiamat. 10 Agustus. 10 Agustus. Tuh dia bilang kayak. Boleh tanggal 11 aja nggak? Tanggal 10 gue mau mini soccer. Ha, ha, ha. matahari-matahari dari barat tapi tertunda karena misalkan bajingan bajingan bisa ditunda berarti ini bukan orang Papua berarti ya orang Filipina terbiasa mukbang kan Bang masak di batu ikan Bang ya Oh ya makanya rame-rame emang makanya rame-rame kemarin sama siapa lo juga itu siapa bang Bobon Bobon Samposo Abang di pihak Bobon apa nah saya tidak tahu itu dia viralnya karena apa ya saya juga ketinggalan tuh saya ketinggalan berita itu saya ketinggalan berita itu intinya dia berbuat baik dia ngasih macemace itu kan makan sampai apa namanya yang dulu makasak wali gede masak yang gede itu apa dulu acaranya ada-ada-ada dulu makan besar-makan besar yang kayak gitu ya Oh tapi di head ya di head dia bener emang yang sering di head yang ada Mabes Mabes itu sering di head gitu makan besar maksudnya Oh makan besar-besar agak agak soalnya kemarin saya baru lihat di Twitter tadi ini ada demo di depan Mabes Polri Oke ada orang NTT teriak NTT Merdeka jadi saya agak takut kalau Mabes nih makan besar-besar makan besar-besar makan besar-besar tapi setuju Merdeka hehehehehe tidak-tidak tanya orang itu saya tidak tahu apa-apa ya iya 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 ideologinya mamat kemana-mana sebenarnya bahaya agak bahaya itu ini anggota Bang Mamat saya tidak tahu ya mungkin sering terafiliasi dengerin mamat di podcast atau dimana namanya dunia maya kan dunia maya sosial sekarang kita nggak tahu semenjangkau apa orang-orang kan oke jangan sampai mamat tidak sadar tapi obrolan-obrolannya dia sudah mendoktrin orang untuk oke itu ya itu dia harus ada inilah mungkin Bang Mamat itu ada bodyguard jadi dia ngomong di workup dimana diperhatiin gitu jadi jangan kesebar iya iya atau punya editor sendiri Mamat itu oh dimanapun tampilnya di sendiri jadi bisa ngefilter sendiri betul ya tolonglah Bang Mamat yang open franchise ngamat gunso nggak usah ya ya nggak usah nggak usah nggak usah dulu dulu dan sekarang kan abis menikah juga kan oh ya abis menikah dengan istri yang terbaru ini ah memang baru pertama baru ya terbaru ini baru-baru istri baru-baru ya oke yang kalian ke Mamuju ya betul yang kita ke Mamuju kita pikir kita di prank main futsal lima Muju oke oke ternyata kesana kita sudah pakai-pakaian futsal eh ternyata dia nikah Oh jadi kami di prank itu kami menyesal sekali aduh Mamat kenapa ngeprank kita sih iya 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 justru menyesal ya menyesal kenapa kita di prank bilang aja mau nikah oh kami datang udah pakai-pakaian futsal ternyata nikah balas dendam dia Bang iya dia ngeprank orang Bang Abdul dia momen futsal eh nih ini ke Bang Ari iya sekarang akhirnya ternyata dia ngeprank kami dan kami merasa keprank banget ngeprank banget kayak kenapa sih terjadi di hidup kami gitu kena banget ya kena banget kena banget kena banget saya satu minggu nggak bisa tidur tuh nggak bisa tidur mikirin itu kenapa kenapa dia dia ngajak futsal sih ternyata nikah ancret mikirin itu gila sih Mamat konsepnya nggak kebetulan banget gila sih gila sih original banget ya original banget ya Mamat Alketiri itu dan mudah-mudahan dengan keluarga barunya dia ini mudah-mudahan ada remnya dia akhirnya Oke kalau mungkin bujang kan kayak nggak ada nge-rem hidup aja mikir diri sendiri kan sekarang karena sudah ada istri tercinta mungkin dia bisa ngerem-ngerem jadi jangan sebar-sebar ideologi-ideologi aneh lagi gitu oke betul-betul-betul santai-santai aja lah santai-santai aja santai-santai aja gitu sama lu bilang tadi Bang istri yang baru gitu ya istri yang lama ikut saya tidak tahu itu di kebumen sama balikpapan kan hahaha ada dua satu Jawa satu Kalimantan saya nggak tahu itu kabarnya bagaimana Pak dapat undangan apa enggak saya juga nggak tahu ya apa di pasung kita nggak tahu ya nggak tahu juga kita juga lah buat ngasih tahu benar-benar mungkin dari segi keuangan sekolah anak pasti lancar nggak ada viral-viral gitu kan dia nggak bertanggung jawab nih sama anak sebelumnya gitu-gitu kan biasanya kalau bapak-bapak yang saya nggak bertanggung jawab ya kayaknya Mamat emang pandai membungkam Oke pandai pandai membungkam kirente pandai mengatur keuangan jadi buat ini buat ini buat membungkam aku punya tiga istri aman gitu nggak nggak dikumpulkan aku dia bungka jago dia menutup ya saya nggak tahu caranya bagaimana tapi itu yang harus kita pelajari dari dia sudah dia ya teknik membungkamnya tapi sama yang menarik itu Bang apa yang story lu apa story Bang Pras itu yang mereka turun sarapan Oh ya malam pertama abis malam pertama pagi-paginya set Pras ketemu yoi saya sudah jalan duluan oke belakangan Pras-pras ketemu akhirnya Mamat dengan Nafa istrinya istrinya datang mau sarapan Mamat biasa saja ceria-ceria oke Nafa tertutup semuanya kecuali mata aja oke 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 semuanya ditutup oke makanya perasaan curiga ada yang merah nih ya maksudnya pakai lipstick bldrop ya blpret ol400 iya innovation Emangnya Makanya nikah dengan Mamat baru satu malam 時 maksudnya orang untuk berjadah tembven natur2020 Indonesia Setahun-Dua Tahun logo masalah satu doang Mamat gak perlu dokter ini tuh hanya satu malam bersama dia langsung pake cadar Iya ya itu luar biasasahsi mama yang kuat makanya bayangkan Nafa hanya menghabiskan kan satu malam aja langsung bisa berubah drastis sebegitu, makanya Mamed itu jago sekali ngedoktrin ideologi-ideologi. Oh oke, itu. Masuk akal kan? Masuk akal sih, jago, jago dia itu. Jagerin ideologi. Beneran masuk akal ya, masuk akal. Dia itu bercanda-bercanda untuk ngelabui kita doang. Itu Mambuju itu jauh bang? Ya kalau saya tidak tahu kalau jalan darat mungkin dari Makassar 9 sampai 10 jam mungkin. Itu alasan dia nikah disitu. Biar pesaing-pesaing yang iri sama dia gak gampang. Gak gampang. Pesawat tuh hari sekali. Pesawat tuh hari sekali. Undangan dikasih tahu hamin satu. Hmin satu. Artinya orang begitu tahu, pesawat tidak ada. Pesawat tidak ada. Kalau mau datang di hari berikutnya ya sudah nikah. Sudah selesai. Itulah kenapa Brimob agak lambat kesana waktu itu. Den Jaka masih di tengah laut ya. Belum nyampe. Belum nyampe. Masuk akal lagi, lagi-lagi masuk akal, jago. Oh iya di grup stand up juga hamin satu kan di akhirnya. Hmin satu kan. Hmin satu ya. Hmin satu. Disaat penerbangan gak ada dikasih tahu. Disaat penerbangan gak ada. Padahal Mak. Ya kalau bayar gedung paling mahal di Jakarta juga mampu dong. Mampu. Mampu. Mampu kan. Mampu kan. Ada sesuatu yang harus di ini kan. Ada ini. Alasannya sih karena istrinya orang Mamuju. Jadi nikah di pihak perempuan. Oke. Tapi kita tahu lah ini dari segi. Dari maksudnya premis-premis yang sudah kita lihat ini. Ya itu pasti akal-akalan aja. Akhirnya kurang kuat gitu. Bang dia WA lagi. OPM kan M-nya Mamuju. Wah. Gak usah cocok Allah gini lu. Males banget ya. Maksudnya itu kan bersatu kan antara orang Papua dan Mamuju. Iya. Jadi orang Papua Mamuju. Oh iya. Iya. Nanti kan anak-anaknya Mamat dan Nafa menjadi OPM. Orang Papua Mamuju. Iya. Iya. Orang Papua Mamuju. Ada darah Papua ada darah Mamuju. Orang Papua Mamuju. Orang Papua Mamuju. Atau bisa tersebut Pamuju juga. Enggak. Mamuju. Joke Snickers itu nabang namanya. Oh iya. Joke Snickers. Komedi Snickers banget. Komedi Snickers. Komedi Snickers. Mamuju. Ferry dari situ Ferry. Oh. Ferry Avi dari Mamuju. Mamuju punca. Gini yang cahaya. Maaf itu yang nyanyi bukan cuman Ferry Avi ya. Iya. Ferry Avi juga menyanyi itu. Mawar juga menyanyi itu. Miki juga menyanyi itu. Miki. Oh si lu siapa? Smile. Ismail. Smile panggilannya. Ada ya? Ada berapa itu? Avi Satu Smile. Nama Ismail panggilan Smile. Serius Pak. Serius. Yang jangkul ke jangkul. Yang jangkul ada. Smile dulu tuh. Juara 6 kalau gak salah Smile. Lu siapa? Kalau gue yang mobil murah. Kia. Nah. Iya sama saya juga Kia. Karena orang Manggarai. Tidak Avi Satu. Avi Satu. Oh. Gini deh jurinya siapa? Mbak Ii. Benar. Mbak Ii. Ari Tulan. Ari Tulan. Koreographer. Ari Tulan guru koreographer bukan juri dia. Bukan juri ya. Siapa lagi? Adinogroho. Yes. Ya saya lupa. Ari Tulan guru. Dulu. Jujur sempet nangis Bang waktu itu. Iya. Waktu mereka dorong koper. Dorong koper. Dorong koper setiap. Dorong koper. Besokannya bad mood tuh di sekolah tuh. Tapi Feri Mawar beneran apa settingan nih? Dulu kan ada yang dicecein gitu kan. Adit Nia, Feri Mawar gitu. Oh iya. Oh Kiai Avi Satu ya? Iya. Iya Kiai Avi Satu. Kalau yang. Tika Tiwi itu Afi berapa? Afi Dua. Afi Dua dia. Bahkan pada saat itu ketenoran Feri sama Pak Anies lebih tenor Feri. Pada saat itu? Ferinya satu pendukungnya. Dulu Bang itu Bang. Dulu. Lagunya berniatan. Ada cincennya dulu kayak gitu. Ada cincennya. Iya 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 iya. Begitu. Satu pendukungnya Bang. Ferinya satu pendukungnya Bang. Iya iya iya. Smile ya semoga kita bisa ya mengundang smile kesini. Iya harus diundang sih. Iya iya iya. Smile, Feri. Ya termasuk itu tadi untuk memastikan apa siapa? Rindu sama, eh Mawar sama Feri itu beneran kan? Mawar sama Feri itu beneran kan? Iya 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 iya. Harus diundang tuh kesini. Bener. Adit Nia juga kan beneran kan nih? Gitu-gitu kan. Tapi ini Bang Abdur ini sangat pantas di USSC ini bro. Oke. Kenapa tuh? Oke. Dari Lanak Skeena dia. Kenapa tuh? Kalau kita kan Bajawa Kemang. Iya. Dia Bajawa asli ya. Oh emang kota Bajawa. Asli Flores Bajawa juga. Tapi tau kan Lubang disini lagi rame. Iya saya baru tau kalau ternyata Bajawa itu terkenal disini. Terkenal. Maksudnya kayak beberapa artis-artis yang saya ikuti penyanyi. Iya. Nyanyi disana. Iya saya liat story-nya. Oh lagi nyanyi di Bajawa Coffee. Oh iya. Lagi nyanyi di Bajawa Coffee. Saya mikir kayak. Oh ini tempat nongkrong keren berarti ya. Iya 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 iya. Bener. Ada komodonya? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Bener bener. Bajawa Coffee itu ada juga di Depok. Dan itu emang Skeena juga itu. Skeena. Kalau yang itu gak. Oh itu kemang doang. Oh khusus kemang doang. Gak semua Bajawa Coffee. Gak semua. Oh iya iya iya. Khusus kemang. Mabuk cafe-in lah kalau disana lah istilahnya mabuk cafe-in kalau disana. Mabuk cafe-in iya. Yang gak peminum gak perokok kayak kita dua nih. Cocok di Bajawa. Iya. Jadi kayak. Ekspreso dari bloodshot deh. Gitu maksudnya kalau disana. Beda sama pemabuk yang ini bang. Iya. Ini bang lebih parah dari Bang Mamed ini orang bang sebenernya. Kenapa? Lu pemabuk iya kan? Iya. Perokok iya. Oh Bang Mamed gak ngerokok ya? Udah enggak dia. Oh berhenti. Tukat itu. Cut. Komedi cepet. Komedi cepet. Gak ada pilihan lain tuh. Gak ada pilihan lain ntar itu. Masa lurus jawabnya. Masa lurus dikat itu. Oke itu lah ya berita-berita sepakan kemarin. Terakhirnya adalah weekly recommendation. Oke oke oke. Gue masih ingin menjual. Tour gue juga di Apokalips tentunya masih belum shout out. Nah. Ada di majelis tujuan.com. Oke. Terakhir Surabaya berapa? Surabaya terakhir. Waktu kan mas pas kita syuting kemarin 15 kan. Dua minggu lalu ya. Sekarang 14 ada yang refund satu. Kenapa abis di promo jadi refund satu nih? Bukannya nambah apa lagi? Ah gak usah deh. Gak usah nonton deh gue. Jangan-jangan dia yang tadi tuh yang ngakak dari menit satu tadi tuh. Iya. Kayaknya udah ngakak di sini. Ya refund aja dah. Ngapain lu dari ratusan ribu. Menonton BAP dia udah ngakak. Iya bener juga. Entai orang itu emang. Belilah. Belilah. Udah ngakak di Youtube gak mau beli. Nah. Lu ada weekly recommendation? Gue ada bang. Jadi gue mau mendukung. Kan gue lagi dapet film bang. Oke. Oke oke oke. Jadi boleh follow film Mamuju Indi teman-teman. Film Mamuju Indi? Ada ada. Komunitas. Komunitas Indi. Film Mamuju Indi. Oke. Saya tidak tahu namanya ya. Tapi komunitas film Indi di Mamuju. Bener. Nah itu dia kayak double Indi tuh kan. Mamuju aja udah Indi. Iya. Kenapa? Komunitas film Indi lagi. Film Indi Mamuju. Harusnya film Mamuju Indi tuh ya. Film Mamuju aja gitu. Itu udah Indi gitu. Karena itu udah Indi. Iya. Komunitas film. Ini ya Mamuju ya. Bener. Itu ini kan bang. Teman-teman bang. Betul. Yang membantu proses syuting titik kumpul waktu di. Live. Live di Mamuju kemarin. Oke. Nah itu bang gimana ceritanya bang. Kan. Kata dia 60 doang nih. Iya. Jadi. Awal. 100 ribu. Iya. Awalnya itu. Kami kan tidak tahu lokasi. Jadi. Kami tanya. Oke kafenya itu segimana. Kayaknya. 40 sampai 50. Kayaknya. Penuh bang. Penuh. Oke. Jadi oke. Di gambaran kami. Oh berarti ya cafe-cafe. Ya. Apa. Menampungnya cuma segitu. Ya sudah. 50 orang lah cukup lah. Ya sudah tidak apa-apa gitu. Sol out tuh itu. Sol out. Oke. Saya tidak bikin di dalam. Di luarnya itu ada panggung-panggung kecil. Outdoor area outdoor. Ada area outdoornya. Nah itu dibikin lesehan. Oke. Oke. Dibikin lesehan gitu. Kemudian. Kami lihat itu. Wah banyak gitu. Mungkin sekitar 200 orang ada kali. Ya nonton akhirnya. Ya. Kayaknya ya. Ada serat. Banyak sekali itu. Saya pikir kayak. Kalau kalian punya tempat sebesar ini. Kenapa kalian cuma jual 60 tiket. 60 tiket. Kalau kalian jual ini semua. Kan uang kasnya jadi lebih banyak. Lebih banyak. Betul. Sayang banget ya berarti. Sayang banget. Berarti 140 gak beli tiket. Gak beli tiket. Gak ada kayaknya itu. Yang lain itu kan. Karena orang bertumpuk-bertumpuk di luar situ. Karena akhirnya. Masuk-masuk aja maksudnya. Duduk-duduk di lesehan itu. Ada yang berdiri-berdiri di belakang. Jadi penuh-penuh juga. Penuh-penuh juga. Sol out ya itu ya. Siapa bang nama ketuanya bang? Aduh saya lupa lagi. Harusnya kamu dapat 20 juta aja. Iya gak. Tapi iya sih 200 orang. 200 orang. Kali 100 ribu ya. Jadinya cuma dapat 6 juta. 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 Ya hilang deh 14 juta. Hilang deh. Tapi gapapa negara nanti akan bikin. Pinjaman online 10 miliar. Ya. Aman. 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 Bang Abdur. Oke. Rekomendasinya. Weekly rekomendasi. Oh saya. Show saya sendiri. Show. Show saya sendiri ada kontras. Jalan mulai 12 Oktober. Oke. 16 kota. 12 Oktober. Kota pertama Malang. Kemudian abis itu Surabaya. 16 kotanya itu sudah bisa dibeli teman-teman di abdurrarsad.com. Abdurrarsad.com. Oke. 16 kotanya itu ada Surabaya. Secara urutan saya tidak hafal. Tidak hafal. Tidak hafal tapi ada Malang, Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, Bogor, kemudian Pekanbaru, Lampung, Batam, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Denpasar, Mataram, kemudian Jakarta. Tidak ada Mamuju di sana. Belum. 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 Karena sudah aman 200 penonton sudah pasti datang kalau di Mamuju. Ya. Ya. Tapi saya harus bawa pras. Adi sama Mamat. Ya. Dan pas 200 penonton datang ternyata kafe nya 600 sama lagi terjadi. Ketalahan yang sama masih teruang. Ternyata pindah kafe nya kafe lebih gede ini sebenarnya. Ngitungnya yang salah berarti mereka tuh. Ya. Atau gak muluk-muluk sekarang. Pas mereka salah lagi bang kita udah sediain ballroom hotel. Jadi I.O kalian. Bang opener ini penasaran bang udah boleh gak Jakarta? Belum sih. Belum. Karena kami pengen ini saya sebenarnya abis dari sini kami foto poster di Comica. Bukan di halte depan Wijaya ini. Halte depan Wijaya ini nih. Halte-halte disitu. Foto sama opener. Foto sama opener. Ya. Konsepnya perjalanan ya. Jakarta tanggal berapa bang? Jakarta tanggal Februari. 15 Februari. Oh maksud tahun depan ya. 2025 ya. Oke 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 oke. Gitu. Ini politik nih bang nih materi nih. Tidak materi tentang transportasi aja. Tentang transportasi aja. Tentang kontras kontras kontras. Jadi ngomong soal ya KRL soal ya mungkin politiknya tuh tentang kebijakan transportasi. Oke oke. Di kota-kota besar di Indonesia. Sama transportasi di darat yang dikasih makan jeruk terus ternyata. Apa? Yang mana nih? Yang di Garuda aja. Masuk gue. Saya gak tau lagi. Saya gak tau lagi tuh apa tuh. Yang mana tuh. Kan itu transportasi. Kan transportasi juga kan itu. Cut lagi, cut lagi. Dikit-dikit cut. Dikit-dikit cut. Cut lagi. Sama udah merengut tuh. Cut lagi. Cut lagi. Tolong Salma ya Salma. Nah. Iya bener lagi ya. Iya kan. Transportasi tuh bang. Transportasi. Iya sih. Itu ya tiket di abdulharsad.com. Betul. Gitu ya. Opener belum bisa dispel tapi tanggalnya Jakartanya 15 Februari 2025. Semuanya ada di abdulharsad.com temen-temen kesitu aja dan lihat disitu. Ada. H plus 1 Valentine berarti show-nya bang Abdur kan. 15. Oh. Iya. Iya betul. Jadi abis staycation sama pasangan mikirin transportasi nah. Bener. Pas itu cocok tuh. Bener. Iya kan. Bener banget itu. Bener kan iya. Abis. Penonton Bang Abdur kayak. Wih happy-happy nih. Iya. Abis di. Pak Mariska. Iya. Muka-muka kecapean nih. Hati-hati ketawanya agak lemes nanti tuh ke Jakarta kan. Oke. Ada gitunya. Ada gini. Ada gini. Ada gini. Ada gini. Ada gini. Ada gini. Hati-hati ya temen-temen ya. Pokoknya. Ya jaga-jaga aplikasi si pepeknya gitu. Masih ada si pepeknya. Masih ada si pepeknya. Oke. Cukup sekian lagi. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di BAP Megropan. Dadah.